Intro Shalom callers yang diberkati Tuhan bertemu kembali dalam Sapaan Gembala kita online lagi malam dan kita mengucap syukur pada hari ini kita akan berbicara tentang krisis dan akibatnya dan bagaimana kita bisa menghadapi sebuah krisis yang terjadi bukan saja pada hari ini tapi ada kemungkinan pada hari-hari yang akan datang tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah pujian dari Bapak Pendeta Max Masih Selamat mendengarkan Tuhan Yesus berkati Bila kau izinkan sesuatu terjadi Ku percaya semua untuk kebaikanku Bila nanti telah tiba waktumu Ku percaya Ku percaya kuasamu Bila nanti telah tiba waktumu Ku percaya kuasamu Ku percaya kuasamu Tetap percaya Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Walau kadang Tak mudah diberhenti Ku percaya Lewat dicoba Ku percaya Tetap percaya Aku percaya Tuhan Pasti yang terbaik Kave itu Ku percaya Alau kadang Ku percaya Mudah dimengerti Lewat dicoba Ku tetap percaya Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Lewat dicoba Ku tetap percaya Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Lewat dicoba Ku tetap percaya Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Kolorsi yang dikasih Tuhan Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Dan apa yang Tuhan siapkan dan berikan Meskipun kadang tidak dapat kita mengerti Tetapi percayalah bahwa Allah tidak pernah memberikan batu kepada anaknya yang minta roti Baik malam hari ini saya Tidak didampingi oleh Bapak Gembala Tapi saya mau menyampaikan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam masa-masa yang hari-hari ini sulit Seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 sudah begitu merusak banyak hal Hal yang menurut saya agak Aneh ketika sebuah virus yang maaf dengan sabun saja dia mati Saudara kalau kemana-mana cuci tangan dengan sabun dan virus itu dipastikan mati Tetapi lihat virus yang kelihatannya sepele itu ternyata mengguncangkan begitu banyak hal Bahkan dunia ini diguncangkan karena virus itu Tapi saya mau sampaikan kepada kita semuanya bahwa krisis itu terjadi bukan hanya pada saat ini saja Krisis bisa pernah terjadi dengan luar biasa Dan hari ini ketika krisis menimpa kita seharusnya kita mengetahui bahwa segala sesuatu sudah pernah terjadi Seperti pengkutbah mengatakan tidak ada yang baru di dunia ini Saya sudah pernah sampaikan bahwa peristiwa New Era ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru Kita ingat ketika Israel keluar dari tanah Mesir Bagaimana orang-orang Israel dengan suasana yang terbiasa mereka hidup Tiba-tiba mereka memiliki sebuah kehidupan yang baru Di padang gurun Yang dijadwalkan seharusnya cuma dua tahun saja Bapak Ibu Tetapi karena ketegar tengkukan orang Israel Dari dua tahun mereka yang tinggal melompati gunung saja istilahnya Mereka harus kembali berputar selama 38 tahun lagi Atau totalnya 40 tahun Sekarang kita bayangkan 40 tahun itu mungkin satu generasi sudah Sudah hilang generasi Mesir Karena Alkitab memang mencatat tinggal Yusua dan Kaleb Dua orang ini saja Yang lainnya sudah meninggal Tentu sebuah kehidupan yang baru di padang gurun Lalu kemudian mereka memasuki tanah kanaan Saya mau sampaikan kepada kita semuanya bahwa Krisis memang membingungkan dan menakutkan Apalagi dengan COVID-19 ini yang bagi ratusan juta Bahkan miliaran manusia di dunia ini terintimidasi Banyak diantara kita bahkan untuk keluar rumah saja Rasa-rasanya ketakutan yang dahulu Pengen keluar kemana saja kita tinggal keluar Sekarang mesti mencari perlengkapan alat untuk dapat mengendalikan diri Untuk dapat melindungi diri Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Di dunia yang seperti ini menjadi sebuah pertanyaan baik medis Etika, logika kita dituntut untuk menjawab Dan juga secara teologis Juga menjadi sebuah pertanyaan jemaat kepada hamba-hamba Tuhan Namun saya mau sampaikan Tidak semua yang terjadi di dunia ini tentu bisa dijawab oleh siapapun Dan ini juga yang pernah terjadi ketika Kalau saudara ingat Angkatan saya tentu ingat Sebuah kelaparan yang terjadi sekitar awal tahun 80-an di Ethiopia Bapak Ibu Ada seorang yang bernama Charles Templeton Untuk orang-orang mungkin tidak terlalu mengenal nama ini Tetapi kalau saya sebut nama Billy Graham tentu hampir semua Bahkan semua orang Kristen kenal siapa Billy Graham Billy Graham adalah tokoh hebat pada zamannya Bahkan dia adalah pendeta yang melantik beberapa presiden Amerika Serikat Tetapi pada zaman Billy Graham muda Dia ditemani oleh seorang yang bernama Charles Templeton Dan dua orang ini mengguncangkan dunia Bergerak atas anak-anak muda dan menurut beberapa literatur Charles Templeton ini bahkan memiliki karakter orator yang lebih dibanding dengan Billy Graham Dan banyak orang meramalkan Charles Templeton ini Nanti lebih hebat dipakai dibanding dengan Billy Graham Tetapi ketika dia mulai kuliah dalam sebuah jurusan Sebuah kampus yang liberal Pikirannya mulai dipengaruhi oleh cara-cara orang liberal berpikir Sehingga kemudian mulai bertanya-tanya tentang Tuhan Dan itu diperparah ketika Ethiopia dilanda kelaparan hebat Bukan orang yang tidak kenal Tuhan saja Tetapi juga orang-orang yang kenal Tuhan Mulai mengalami masalah, mengalami krisis, mengalami kematian Kemudian Charles Templeton bertanya kalau begitu di mana Tuhan Mengapa dia merelakan anak-anaknya menderita dan kemudian mati Tidak ada perbedaan Lalu apa bedanya menjadi orang Kristen dan tidak menjadi orang Kristen Dan pada akhirnya Charles Templeton menulis sebuah kalimat yang sangat terkenal Selamat tinggal Tuhan Pada masa tuanya ada seorang wartawan terkenal sempat mewawancarai Kenapa Charles Templeton meninggalkan Tuhan Dia tidak banyak menjawab Cuma meneteskan air mata Sayang pertobatannya tidak pernah terjadi Sampai akhir hayatnya dia menyatakan meninggalkan Tuhan Kenapa? Karena sebuah pertanyaan teologis Kalau Tuhan itu ada Kenapa? 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 Anak-anaknya pun juga ikut menderita Dan bukankah krisis sekarang ini terjadi di seluruh dunia Tidak memandang itu negara mayoritas Kristen atau negara mayoritas bukan Kristen Oleh sebab itulah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Satu hal yang mau saya sampaikan hari ini adalah Mari kita melewati segala sesuatu Saudara waspada harus tetapi jangan panik Yang pertama jangan panik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Ini bukan berarti kita meniadakan alasan untuk khawatir dengan sebuah krisis yang terjadi Ini bukan berarti memandang sebuah persoalan itu tidak terlalu berat Enteng atau biasa-biasa Namun saya mau sampaikan kepada kita semuanya bahwa kekhawatiran sebenarnya Kenapa Tuhan juga berkata jangan khawatir Karena kekhawatiran itu sesungguhnya kan sesuatu yang belum terjadi Saudara tidak kena covid Tapi kemudian mulai khawatir apa yang terjadi seandainya kena covid Nah kata-kata seandainya ini yang kemudian membuat saudara mulai mengalami kepanikan Sekali lagi silahkan waspada dan memang harus waspada Keluar harus dengan pakai masker atau facial Lalu kemudian saudara apa namanya cuci tangan Atau pakai hand sanitizer atau apapun yang membuat saudara bisa nyaman Tetapi saya mau sampaikan ketika saudara mulai khawatir Maka saudara mulai enggan untuk keluar Tidak berani keluar yang mengakibatkan justru ada yang lebih berbahaya Dibanding dengan covid-19 Ia ini imun yang mulai melemah Saudara mungkin tidak kena covid Tapi bisa saja karena imun lemah Saudara akan mengalami penyakit-penyakit yang lain Jadi hari ini saya mau sampaikan Yang pertama jangan panik Dua Timotius pasal yang pertama Ayat yang ketujuh Alkitab mencatat seperti ini Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban Berkali-kali Yesus berkata jangan takut Jangan takut, jangan takut Itu bukan berarti kita kebal dengan krisis yang terjadi Dalam hal ini contohnya adalah covid-19 Sekali lagi bukan berarti kita kebal dengan apa yang terjadi Tetapi ketika kita memiliki sebuah iman Maka kita tidak akan panik Orang yang panik Maka cara mengambil keputusan dengan cara yang panik Orang yang panik ketika melangkah Melangkah dengan cara orang yang panik Akibatnya sering terjadi orang mengalami kesalahan mengambil keputusan Oleh sebab itulah ketika kita menghadapi krisis dengan serius Tetapi mempertahankan rasa tenang dan harapan dalam batin kita Maka saudara akan melakukan segala sesuatu dengan sebuah keputusan yang wajar Bukan di dalam kepanikan Sekali lagi harapan penting Karena ketika saudara kehilangan harapan Maka jangan heran Kekhawatiran akan terus menerus menguasai saudara Dan akibatnya dari kekhawatiran itu Sekali lagi saudara sebenarnya menghadapi situasi yang seharusnya bisa saudara tangani Menjadi sulit karena khawatir Kalau di PHK bagaimana? Saudara belum di PHK Kalau nanti kena penyakit bagaimana? Saudara belum kena penyakit Kalau nanti tetangga kena bagaimana? Tetanggamu masih nyaman-nyaman saja Dan ini yang terjadi Sekali lagi saya mau sampaikan Yuk jangan panik Sehingga saudara akan menghadapi kekhawatiran Dan ketika kita tidak panik Allah memberikan kepada kita Keberanian, kekuatan, penghiburan, inspirasi, ketenangan Sehingga saudara dapat mengerti arti Jangan takut Yang kedua Ketika sebuah krisis terjadi dalam hidup saudara Saudara bukan saja tidak panik Tapi jangan mencari kambing hitam Ketika COVID-19 ini baru merebak di Amerika Ada seorang lelaki yang tua Rasnya Tionghoa Kemudian naik ke sebuah mobil umum Lalu orang-orang di sekelilingnya mengalami kekhawatiran Dan kemudian mencoba mengusir si lelaki Tionghoa Untuk segera keluar dari mobil umum itu Kenapa? Karena mereka dengar bahwa asal dari penyakit ini kan awalnya dari Wuhan Dan akibatnya Lelaki ini yang tidak tahu menau dan saya tidak tahu apakah dia tinggal di Amerika atau tidak Kemudian dia mulai dikambing hitamkan Karena orang mengalami kepanikan Sebuah krisis terjadi Kemudian kita mulai mencari kambing hitam Oh karena tidak punya duit sih Makanya kondisi begini Oh karena di PHK sih Maka kondisi begini Padahal ternyata banyak orang yang sama Sama kena PHK Kondisinya baik-baik saja Saudara bisa menyalahkan gajimu yang sedikit Ternyata ada orang yang gajinya sama Dia bisa mengalami kesuksesan Karena saudara terlahir dari keluarga yang tidak mampu Ternyata banyak dari keluarga tidak mampu sekalipun Mereka menjadi orang sukses Jadi hari ini Apapun yang terjadi Krisis apapun yang terjadi Jangan mencari kambing hitam Sebab penyakit yang hari ini terjadi COVID-19 Tidak bisa kita bebankan kepada satu ras Atau satu negara Ini menjadi sebuah penyakit asing Yang kalau ditanya siapa yang salah Ini atas kendak Tuhan kok Kalau bukan kendak Tuhan saya percaya ini sudah selesai Lalu Tuhan Kalau memiliki kendak seperti ini Siapa yang berdosa Saya diingatkan di dalam kitab Yohanes pasal yang kesembilan Ketika seorang yang sakit buta Meminta-minta Lalu kemudian murid-muridnya bertanya Ini dosa siapa? Ayahnya kah? Ibunya kah? Lalu Tuhan Yesus dalam ayat yang kedua Berkata Tidak seorang pun Bukan salah siapa-siapa Tetapi agar nama Tuhan dipermuliakan Nah kadang-kadang kita berpikir Ini laki-laki ini lahir Menjadi buta Sehingga dia menjadi seorang pengemis Dan kita menyalahkan orang tuanya Mungkin orang tuanya begini Orang tuanya begitu Saya mau sampaikan kepada kita semuanya Jangan pernah mencari kambing hitam Memang dalam berbagai krisis yang terjadi Termasuk COVID-19 ini Banyak membatalkan acara Ada yang pernikahan yang sudah merancang resepsi Pada akhirnya harus Pemberkatan saja Tidak ada resepsi Ada juga yang sudah merancangkan ulang tahun pernikahan ke Bali Hari ini harus persekutuan di rumah Dan banyak hal yang dibatalkan lewat COVID-19 Tapi saya mau sampaikan kepada kita semuanya Kasih bukanlah salah satu yang dibatalkan oleh krisis Dalam hal ini COVID-19 Kita harus tetap memiliki kasih Tanpa harus mengkambing hitamkan orang lain Kalau ada orang lain yang bersalah dan akibat kesalahan orang itu Kemudian kita menderita Saya mau sampaikan kepada kita semuanya Yusuf tidak salah apa-apa dengan saudaranya Tetapi gara-gara saudaranya Dia terusir dari keluarga yang sudah cukup baik itu Lalu kemudian dia sampai ke Mesir Tetapi lihat pada akhirnya Pasalnya ketemu Yusuf harus menjadi orang kedua di Mesir Jadi hari ini Kalau ada sesuatu yang terjadi atas hidup saudara Karena orang lain percayalah Allah tetap turut bekerja Termasuk dalam krisis yang menimpa saudara hari ini Yang ketiga Dalam kondisi seperti ini Ketika saudara mulai tidak panik Lakukan segala sesuatu baik Tidak mengkambing hitamkan orang Maka saudara bisa mulai mengucap syukur kepada Tuhan Jadi penting Makanya Paulus berkata Mengucap syukurlah di dalam segala hal Tidak hanya ketika suka Tidak hanya ketika duka Tetapi di dalam segala hal Sebab itu yang dikendaki Allah Di dalam Kristus Yesus Kita semua adalah pengikut Kristus Kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Artinya Kalau kita percaya kepada Tuhan Percaya bahwa segala sesuatu Di dalam kontrol Allah Termasuk krisis yang menimpa hidupmu Entah saudara di PHK Saudara mungkin berkata Gara-gara atasan puluh aku di PHK Karena kondisi ini aku di PHK Karena kesalahan orang lain Bukan kesalahanku Tetapi aku di PHK Percayalah Allah tetap turut bekerja Sebab itu kalau saudara bisa memahami itu Maka saudara masih tetap bisa berlutut dan berdoa Ketika saudara bisa berlutut dan berdoa Allah yang akan memberikan pertolongan kepada saudara Nah perlu juga Ketika dalam kondisi seperti ini Saudara datang Bukan kepada orang-orang yang sedang mengalami persoalan yang sama Saudara datang kepada orang-orang yang sedang on fire Datang kepada mereka Ngobrol dengan mereka Atau mungkin orang yang pernah mengalami hal yang serupa Saudara datang kepada mereka Bagaimana sampai orang itu bisa bangkit dan mulai Masuk di dalam doa Jangan lupa Doa memang tidak menyelesaikan segala sesuatu Tapi dengan doa Segala sesuatu dapat diselesaikan Karena saudara dikuatkan dengan doa itu Doa tidak hanya ketika saudara dalam masalah Doa seharusnya melampaui masalah Artinya ketika kondisi baik-baik Tetaplah berlutut dan berdoa Ketika dalam kondisi yang sulit Berlutut dan berdoa Yosafat mengalami ketik ketakutan Ketika orang Moab, Menim dan Amon Tiga bangsa dengan pasukan yang besar Datang hendak menyerang Yosafat Maaf Yosua, Yosia Lalu kemudian Yosia berkata kepada Tuhan Tuhan ini yang terjadi Dan kemudian Raja Yehuda itu Diberikan kemenangan Bukankah banyak Yang terjadi termasuk ketika Elisa Dengan hambanya yang namanya Gehasi Dikepung di kota Dotan itu Oleh orang-orang Filistin Lalu kemudian ketika Dilihat maaf oleh orang Aram Ketika dilihat oleh Gehasi Mereka, Gehasi ketakutan Sengah mati karena Dotan sudah Dikepung oleh tentara Aram Tetapi kemudian Elisa berkata kepada Gehasi Jangan takut yang menyertai kita Lebih besar dibanding yang menyertai mereka Lalu kemudian Tuhan membuka mata Gehasi Dia lihat pasukan yang besar Hari itu menyertai mereka Jadi hari ini Datang kepada orang-orang yang sedang on fire Berdoa bersama dengan mereka Percayalah ketika saudara berdoa Matius pasal 18 ayat yang 20 berkata Dimana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama aku Aku disana, di tengah-tengah mereka Dan ketika mereka sepakat meminta dalam nama aku Allah akan memberikan kepada mereka Yang terakhir Percayalah Bahwa Tuhan Tetap Menyertai Saudara Dalam frame apapun yang terjadi Percayalah bahwa Allah Menyertai saudara Orang-orang yang Mengalami Krisis Mungkin merasakan Perasaan terisolasi Yang menambah ketakutan Dan banyak dari kita ini Bahkan jika kita tidak terinfeksi dengan COVID-19 ini Mulai yang mengenal orang-orang yang sakit Yang mati Kebanyakan orang mulai bertanya Mengapa ini terjadi Tidak ada jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan itu Yang pada intinya adalah Pertanyaan mengapa Penderitaan itu ada Sesuatu yang telah Dipikirkan oleh Para teolog berabad-abad Dan memang pada Akhirnya kita tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan Oleh sebab itulah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Pada saat yang sama Yesus dalam rentang 30 atau 40 tahun hidup di dunia Dan pada waktu itu Saya mau sampaikan Tidak ada vaksin terhadap sebuah penyakit Sehingga kusta mematikan Penyakit-penyakit yang lain mematikan Penyakit yang Apa namanya Infeksi yang banyak membunuh orang Dan Yesus hidup pada abad itu Sehingga Yesus bukan saja karena Karena dia adalah Allah Maka dia mengerti Tetapi karena dia manusia Yang turun ke dunia 30-40 tahun bergaul dengan orang-orang Yang mengalami krisis Sehingga Yesus bisa memberikan Solusi untuk krisis Lewat kebenaran firman Tuhan Yesus yang memahami Ketakutan, kekhawatiran yang kita miliki ini Yesus yang memahami Saudara Bukan hanya sekali karena dia adalah Allah Tetapi karena dia memiliki pengalaman itu Sebab itu Tuhan berkali-kali berkata Jangan takut Hari ini saya juga mau sampaikan kepada kita semuanya Jangan takut Jadi jangan panik Jangan mencari kambing hitam Tetaplah berdoa Dan percayalah Dimanapun Anda berada Disitu Allah hadir menyertai saudara Esok hari saudara bangun pagi Disitu Allah ada Dan Allah menyertai saudara Tudukkan kepala Mengucap syukur untuk malam hari ini Karena anugerah Allah yang hebat atas kami Dan penyertaanmu yang sempurna Tidak pernah meninggalkan kami Sebab itu Bapak Dama Tuhan Yesus Kristus Hamba berdoa Seluruh umatmu yang hari ini menghadapi krisis Apapun bentuk krisis ini Apapun di PHK Krisis ekonomi yang terjadi Mereka mengalami sakit yang berkepanjangan Mereka ketakutan dengan COVID-19 Atau apapun krisis yang sedang mereka hadapi Hamba berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Beri pertolongan kepada mereka Agar mereka memiliki iman yang benar Iman yang bertumbuh Bahwa engkau Allah Tidak pernah meninggalkan mereka Dalam nama Yesus Kain berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Akhirnya Selamat Berjuang dalam hidup kita Kita akan ketemu lagi di dalam Sapaan Gembala Kol Setiap jam 8 malam Dan jam 12 siang Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Kita akan ketemu lagi di dalam